Alhamdulillah Kita menghadap Tuhan Bapak di surga Bapak yang sangat baik Bapak yang mencintai kami Di setiap musim apapun hidup kami Kami merasakan Tuhan selalu ada Tuhan selalu hadir Tuhan berkenan menolong kami setiap saat Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami Engkau siap mencurahkan anugerahmu Engkau siap mencurahkan berkatmu Atas umatmu di tengah-tengah ibadah kami Dimanapun kami berada Biar pengurapan dari surga Itu boleh berlaku bagi setiap kami Terima kasih Bapak Kami ingin menyembah engkau Memuliakan engkau Urapi kami semua Biar pujian kami Boleh naik ke tahtamu Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Ibadah ini hanya ke dalam tanganmu Di dalam nama Yesus Kristus Ya mari yang percaya katakan bersama Amen Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Haleluya Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya Musim yang ku hadapi Hidup yang ku jalani sementara Katakan Sementara Yes Kasihmu yang sempurna Engkau selalu setia selamanya Selamanya Meski gelap Awan tak memutih Kau lah terang Ku akan terbang tinggi bersatanku Yesus sempurna pelindunganmu Ketinggikan ku rayakan Sempanjang hidupmu Oh Yesus Yesus cahaya membangun tentu Ku percaya ku ikuti Di setiap nafasmu Mari sembah dia Kejar kepada dia Sang terang yang ajaib Musim yang ku hadapi Oh Musim yang ku hadapi Hidup yang ku jalani Sementara Katakan Sementara Oh Kasihmu yang sempurna Engkau selalu setia Selamanya Selamanya Meski gelap Meski gelap Awan tak memutih Kau lah terang Ku akan terbang tinggi bersatanku Yesus sempurna pelindunganmu Ketinggikan ku rayakan Sempanjang hidupmu Yesus cahaya membangun tentu Ku percaya ku ikuti Setiap nafasmu Yesus sempurna pelindunganmu Ku tinggikan ku rayakan Sempanjang hidupmu Yesus cahaya membangun tentu Ku percaya ku ikuti Setiap nafasmu Kami bersuka Tuhan Kami bersuka Tuhan Sebab engkau selalu ada di setiap musim kami Haleluya Mari umat Tuhan kembali katakan Musim yang ku hadapi Hidup yang ku jalani Sementara Kasihmu yang sempurna Kasihmu yang sempurna Kau selalu setia Selamanya Selamanya Meski gelap Awan tak memutih Kau lah terang Ku akan terbang Tinggi bersama Yesus sempurna Pelindunganmu Mari tinggikan dia Kau tinggikan ku rayakan Sepanjang hidupmu Oh Yesus Yesus cahayamu menuntutku Ku percaya ku ikuti Di setiap nafasmu Yesus Yesus cahayamu menuntutku Ku percaya ku ikuti Di setiap nafasmu Yesus cahayamu menuntutku Yesus cahayamu menuntutku Ku percaya ku ikuti Di setiap nafasmu Biar musik memuji Tuhan Mari bawa imankan sayamu kepada dia Sebab dia sempurna adanya Dia ada bagi saudara dan sayang Haleluya Yesus cahayamu menuntutku Yesus cahayamu menuntutku Kau percaya ku ikuti Di setiap nafasmu Haleluya Haleluya Hat hat hai Sorak sorai bagi dia Sebab dia Tuhan yang maha besar Tiada tantingannya Hanya Yesus Kristus namanya Huuuh Haleluya, mari kembali bertemu tangan bagi Tuhan Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembahnya Akui dia besar Tuhan Raja Maha Besar Mari, mari datang menyembahnya Sebab dia bercinta, dia bercinta dunia ini Dia membentuk gunung-gunung ke hari yang datang Mari bersyukur padanya Dan bersuka, dan bersuka terjadilah Dia membentuk keselamatan kuji Tuhan Raja Maha Besar Katakan lagi Tuhan Raja Maha Besar Mari datang Mari datang menyembahnya Tuhan engkau besar Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembahnya Mari datang menyembahnya Sebab dia bercinta dan bercinta dunia ini Tuhan Raja Maha Besar Dia membentuk gunung-gunung ke hadirannya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari datang menyembahnya Sebab dia bercinta dan bercinta dan bercinta dunia ini Terima kasih Tuhan Raja Maha Besar Kami meninggikan engkau Tuhan yang maha besar Haleluya Haleluya Yang pencinta dunia Mari angkat tangan bersama-sama Yang membentuk gunung-gunung Kehadirannya datanglah Nyanyi bersyukur padanya Dengan bersyukur padanya Dengan bersyukur padanya Dia batu keselamatan Puji dia Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Tuhan Raja Maha Besar Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar Amin Haleluya Sorak-sorak bagi dia Bagi dia Tuhan yang maha besar Amin Yes Thank you Lord Jesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Biarlah sore hari ini Jiwa kami dihubungkan Atau bersatu dengan Tuhan yang empunya langit Dan bumi Yang empunya alam semesta Terjadi mujizat di saat kami menyembah engkau Haleluya Terima kasih Terima kasih Kasihmu layakkan seluruh hidupku Mempukanku melakukan yang kau inginkan Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam sanganku Ingin lebih mengenal pribadimu Ku terhubung denganmu Selalu Selalu Melekat di hatimu Firmanmu Itulah Dasar Hidupku Yang berjauhan Atas Ku terhubung Denganmu Selalu 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 Melekat di hatimu Firmanmu Itulah Itulah Dasar Hidupku Yang berdaulat Atas Ku Mari umat Tuhan Berikan tepuk tangan yang paling dasyat Sambil engkau berdiri bersama-sama menghadap Tuhan Mari berdiri bersama-sama katakan Kasihmu Kasihmu Layakkan seluruh hidupku Mempukanku melakukan yang kau inginkan Tak bisa ku terlepas Amin Kau mendengar tanganku Yes Ingin lebih mengenal pribadimu Mari angkat tanganku Ku terhubung denganmu Dengan sang pencipta Selalu Selalu Melekat di hatimu Hallelujah Firmanmu Itulah Dasar Hidupku Yang berdaulat Atas Ku terhubung Denganmu Selalu Melekat Selalu Melekat di hatimu Sebagai firmanmu Firmanmu Itulah Dasar Hidupku Yang berdaulat Atasku Jiwa kami terangkat kepada engkau Tuhan Bersatu dengan engkau Hidupku Sebab itu kami merasakan kuasamu mengalir di tengah-tengah kami Hallelujah Jesus Oh 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 Jesus Alาม Selalu melekat di hatimu Firmanmu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atas ku Firmanmu Firmanmu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atas ku Percaya kepada firmanya Firmanmu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atas ku Sumber yang terhubung dengannya Bersatu dengannya Terhubung dengannya Bersatu dengannya Halusnya kemaui Beri angkat tanganmu tinggi Angkat wajahmu Rasakan Rasakan Kuasanya mengalir 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 Halusnya kemaui Sumber yang terhubung dengannya Sumber yang terhubung dengannya Yes Haleluya Yes Haleluya Kuasanya kemaui Haleluya Haleluya Kuasanya mengalir Yes Dimanapun anakmu Anakmu berada Tuhan Mereka mengalami Sesuatu dari engkau Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Sebab itu kami mau terus Mengejar engkau Dan tidak pernah meninggalkan engkau Berlari Berlari mendapatkan engkau Terus pejamkan matamu Angkat tanganmu tinggi Haleluya Memandang Wajahmu Mengikuti Kemaikanmu Mengerja Mengerja Hadirmu Dalam hidupku Bawa sembahmu Bawa sembahmu We worship you Lord Jesus We worship you Menyatakan Come on Alhamdulillah Keusahaan Yesus Mengerja Haleluya Hadirmu Dalam hidup Memandang Wajahnya Memandang Wajahmu Mengikuti kelebaikan Kejar dia Kejar sampai kau mendapatkan dirimu Dalam hidupku Bawas Bawas Sembahku Menyatakan Kebesaranmu Mengajar Hadirmu Dalam hidupku Memandang Wajah Tuhan Memandang Wajahmu Mengikuti Kebaikan Menyatakan Mengajar Hadirmu Dalam hidupku Membawas Sembah Membawas Sembahku Menyatakan Menyatakan Kebesaranmu Sekali lagi Memandang Wajah Tuhan Haleluya Dalam Hidupku Memandang Wajahmu Memandang Yes Wajahmu Mengikuti Kebaikan Memandang 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 Sembah Sembah Menyatakan Kebesaranmu Mengajar Hadirmu Dalam hidupku Mengajar Mengajar Menyatakan Hadirmu Dalam Hidupku Mengajar Hadirmu Mengajar Hadirmu Dalam Hidupku Oh Sungguh Tuhan Biar ini merupakan Kesukaan Jiwa kami Ketika kami Boleh menemukan Wajahmu Yesus Menemukan Satu Lautan Yang begitu Dalam Di dalam Pandangan Matamu Lautan Kasih Tuhan Di mana kami Boleh Masuk Tanpa Batas Tanpa Kedalaman Kami Boleh Terus Masuk Bawa kami Lebih lagi Tuhan Tarik Kami Kedalam Hadiratmu Lebih Lagi Untuk Merasakan Bahwa Keindahanmu Melebihi Segala sesuatu Di dunia ini Terima kasih Tuhan Tuhan Ini kami Kami mau Diam Di bawah Kakimu Yesus Mendengar Engkau Memandang Wajahmu Duduk Diam Dan Tuhan Berkata Itulah Bagian Yang Terbaik Yang Terbaik Yang Tidak Biarlah Engkau Menemukan Kesukaan Di Dalamku Nah Salah satu kesukaan Yang Terbesar Yang Tuhan Sediakan Yaitu Ketika kita boleh Memandang Wajah Tuhan Sama seperti Ketika seorang yang dalam Pacaran Masa Berpacaran Mereka Paling suka Memandang Satu dengan yang lain Lihat-lihatan Begitu ya Karena cinta Yang Begitu Besar Nah Itulah Kita Dengan Tuhan Sampai Saudara dan saya Menemukan Satu kesukaan Hanya Memandang Wajahnya Tuhan Nah Pada saat ini Kita Melihat Bahwa Kemuliaan Tuhan Yang Kita Kejar Itu Dinyatakan Di Dalam Firman Tuhan Itu Terdapat Di Satu Tempat Kalau Saudara Mengejar Sesuatu Saudara Mesti Ngerti Arahnya Kemana Kalau Kita Mau Ke Arah Jakarta Tapi Kita Keliru Arah Surabaya Gak Akan Sampai Saudara Karena Itu Ketika Kita Mengejar Kemuliaan Tuhan Kita Mesti Ngerti Arahnya Dimana Dan Di Sini Kita Akan Melihat Bahwa Kemuliaan Tuhan Itu Ditemukan Di Wajah Yesus Nah Untuk Itu Kita Akan Membaca Di Dimana Kita Bisa Menemukannya Kita Baca 2 Korintus 4 Ayat 3 Sampai Yang Ke 6 Jika Injil Yang Kami Beritakan Masih Tertutup Juga Maka Ia Tertutup Untuk Mereka Yang Akan Binasa Yaitu Orang-orang Yang Tidak Percaya Yang Pikirannya Telah Dibutakan Oleh Ilah Jaman Ini Sehingga Mereka Tidak Melihat Cahaya Injil Tentang Kemuliaan Kristus Yang Adalah Gambaran Allah Sebab Bukan Diri Kami Yang Kami Beritakan Tetapi Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Diri Kami Sebagai Hambamu Karena Kehendak Yesus Sebab Allah Yang Telah Berfirman Dari Dalam Gelap Akan Terbit Terang Ia Juga Yang Membuat Terangnya Bercahaya Di Dalam Hati Kita Supaya Kita Beroleh Terang Dari Pengetahuan Tentang Kemuliaan Allah Yang Nampak Pada Wajah Kristus Ya Disini Kita Melihat Ya Rasul Paulus Memberitakan Injil Yang Dia Beritakan Dan Dia Katakan Ada Orang-orang Yang Buta Pikiran Jadi Buta Ada Buta Mata Tapi Ada Juga Buta Pikiran Ketika Mereka Buta Pikirannya Maka Mereka Tidak Bisa Percaya Nah Yang Membutakan Itu Apa? Ilah Zaman Ini Apa Itu? Ya Yang Disembah Oleh Mereka Itu Menjadi Ilah-ilah Bagi Mereka Yang Disembah Apa? Kekayaan Kesuksesan Uang Kenyamanan Hidup Diri Sendiri Mungkin Yang Disembah Atau Kehebatan Ilmu Pengetahuan Nah Ketika Ketika Manusia Menyembah Hal-hal Selain Daripada Tuhan Maka Sesembahan Mereka Itu Bisa Membuat Pikiran Mereka Itu Buta Dikatakan Kebutaan Pikiran Ini Yang Membuat Seseorang Tidak Sanggup Melihat Kemuliaan Kristus Jadi Saudara Saudara Bayangkan Kemuliaan Kristus Sudah Terpancar Terang Sekali Tapi Kemudian Seperti Sebuah Ruangan Yang Terang Masuklah Orang Yang Buta Orang Yang Buta Ini Tetap Berkata Gelap Walaupun Terangnya Sudah Bercahaya Tapi Dia Berkata Gelap Karena Pikirannya Tidak Bisa Melihat Jadi Kemuliaan Tuhan Terang Tuhan Sudah Dinyatakan Tapi Sekarang Pertanyaannya Apakah Kita Bisa Melihat Atau Tidak Nah Kemuliaan Kristus Ini Terdapat Di Dalam Injil Cahaya Injil Tentang Kemuliaan Kristus Jadi Kalau Kita Menemukan Gimana Kristus Itu Bisa Aku Lihat Kemuliaannya Maka Kita Harus Datang Yang Namanya Alkitab Ada Kisah Bapak Ibu Saudara Seorang Yang Hidup Sebagai Orang Yang tidak Mengenal Tuhan Bahkan mungkin Hidupnya itu Melawan Tuhan Atau mungkin Membenci Tuhan Satu kali Orang ini Di dalam Penjara Karena Di penjara Dia tidak punya Pekerjaan Apa-apa Maka Di penjara itu Entah gimana Dia menemukan Alkitab Dan Waktu Dia di penjara Dia gunakan Waktunya Untuk Membaca Firman Ini Nah Ternyata Alkitab yang Dia pegang Dia baca Itu bukan buku Seperti buku yang lain Ketika Dia mulai Membaca Membaca Dan Membaca Ternyata Buku yang satu ini Bisa punya kehidupan Setelah Dia selesai Membaca Alkitab Maka Dia mengalami Satu pengalaman Yang belum pernah Dia alami Sebelumnya Yang membuat Dia berkata Aku sekarang Percaya Yesus Itu Mesias Kristus Allah Yang benar Jadi Kemuliaan Kristus Itu Nyata Ketika Dia mulai Membaca Injil Kabar Baik Karena Karena itu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Dan saya Kita punya Alkitab Di rumah kita Tapi Alkitab itu Tidak pernah terbuka Tidak pernah Kita masukkan Kedalam hati kita Maka Kemuliaan Kristus itu Tertutup Karena Kita sendiri Tidak mau buka Nah Kemuliaan Kristus ini Adalah Gambaran Allah sendiri Jadi Allah Bapak Memberikan Yesus Dan Yesus ini Menyinarkan Kemuliaan Bapak sendiri Dan Paulus berkata Bukan diri kami Yang kami beritakan Tetapi Yesus Dan Kami ini Sebagai Hamba Hamba Untuk Orang-orang Ini Mendengar Berita Kemudian Di ayat 6 Ini yang Ayat yang kita akan fokuskan Dikatakan Tuhan Berfirman Dari dalam gelap Akan terbit terang Maka Ia juga Yang membuat Terangnya Bercahaya Tuhan Membuat Terangnya Bercahaya Di dalam hati kita Supaya Kita beroleh terang Dari Pengetahuan Tentang Kemuliaan Allah Jadi Semakin Kita Ngerti Pikiran kita Mengenal Kemuliaan Tuhan Itu terangnya Semakin besar Dan ini Kemuliaan Allah ini Nampak Pada Wajah Kristus The Glory Of God In The Face Of Jesus Christ Saudara Saudara sendiri Sebagai manusia Kita manusia Orang suka Meluangkan Waktu Memberikan Uang Merawat Kuku 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 Kaki Mungkin juga Tubuhnya Dispa Dipijat Tapi Orang Akan keluar Uang Paling Besar Itu Untuk Wajah Lebih daripada yang lain Fokusnya Nomor satu Wajah Mungkin yang disini Ducunte Sehingga Kita melihat Ini satu bisnis Yang menguntungkan Wajah Karena apa Ketika Seseorang itu Mulia Maka Kelihatan Nomor satu Wajahnya Ini Nomor satu Yang dilihat Orang Dan dikatakan Kemuliaan Allah Nampak Pada Wajah Kristus Jadi Pekerjaan Saudara dan saya Kita ini Kalau mau Cari Kemuliaan Tuhan Maka Lebih Daripada Mencari Wajah-wajah Teman-teman kita Kalau kita Datang ke gereja Kadang kita Suka lihat Oh si A datang Oh temanku itu Datang Oh ini kok Datang ya Tapi Ketika kita Hadir di Ibadah Sudah Ketemu Wajahnya Yesus Belum Apa engkau Cuma ketemu Wajahnya Pendeta Wajahnya Pembicara Wajahnya WL Wajah singer Wajah teman-teman Sudah Ketemu Wajahnya Yesus Atau Belum Nah disini kita melihat Bapak Ibu Saudara Di dalam Yohanes 1 Dikatakan pada mulanya adalah Firman Yesus Yesus itu adalah Firman 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 itu bersama-sama dengan Bapak Allah Dan dikatakan Kemudian Di dalam Yesus Di dalam Firman Itu ada hidup Jadi kehidupan itu Terletak di dalam Yesus Karena itu siapapun yang memegang Yesus Bahkan Bahkan juga memegang Jubahnya Mereka mendapatkan aliran kehidupan Mereka bisa tubuhnya langsung sembuh Karena di dalam Yesus Itu ada kehidupan Dan dikatakan hidup inilah Itulah terang manusia Terang itu Terang itu bercahaya Di dalam kegelapan Kegelapan itu Tidak menguasainya Jadi ketika dikatakan terang itu Hidup di dalam Yesus itu Adalah terangnya manusia Saudara lihat Kalau rumah itu ada penghuninya Maka kita lihat Rumah itu ada cahayanya Rumah itu terang Berarti ada orang di dalamnya Atau kadang Kalau penghuninya sedang keluar kota Mereka sengaja pasang lampu Supaya dikira ada orang Tapi kita melihat Kalau kota Satu kota itu sudah Tidak ada penghuninya Maka kota itu tidak ada terangnya Kota itu jadi gelap Kota itu menjadi kota yang Ditinggalkan Karena gelap Jadi terang ini Adalah kehidupan bagi kita Saudara Ingat ketika kita Dalam masa pandemi Banyak orang ketika sakit Mereka meluangkan waktu apa Berjemur matahari Karena matahari Sinarnya bisa membunuh Virus-virus yang tidak baik Dan matahari Ketika bersinar merah Memberikan cahaya-cahaya Yang kita perlukan Dalam tubuh kita Saudara bisa bayangkan Orang-orang yang tidak lihat matahari Mereka harus minum vitamin Vitamin D Karena matahari Karena matahari itu penting Untuk kehidupan kita Terang itu penting Supaya kita bisa hidup Nah kalau kita saja Memerlukan matahari Apalagi kalau kita Tidak punya Yesus Yesus itu adalah kehidupan Ketika kita Tidak punya Yesus Berarti kehidupan kita Ada seorang pendeta Richard Wurmbrand Dia di penjara Penjaranya Bawah tanah Tidak lihat matahari Saudara Sungguh-sungguh Tidak lihat matahari Tapi Di dalam hatinya Dia punya Yesus Dan sungguh Kesaksian yang luar biasa Dari kehidupannya Ketika dia Ketika dia akhirnya Keluar Dari semua Yang dia harus lalui Kesaksian hidupnya Dan dia hidup Sampai dia tua Itu menguatkan Banyak orang Karena dia punya Yesus Terang Kehidupan Manusia Dan dikatakan Kegelapan itu Tidak Menguasainya Saudara Waktu Ruangan yang gelap itu Mulai dinyalakan Terang Maka Kegelapannya Yang akan lari Kegelapan Tidak akan Menguasai Terang Ini satu Prinsip Satu hukum Ketika saudara Punya terang Yesus Dalam hidupmu Maka Yesus itu Akan membuat Semua Sudut-sudut Di dalam Hidupmu Yang masih Gelap Itu bisa Pergi Bahkan Sudut-sudut Dalam hidupmu Yang engkau mungkin Gak sadar Ketika Engkau terus Baca firman Engkau terus Bergaul Dengan Yesus Dengan terang Yang terus Menyinari Terus setiap hari Maka Sisi-sisi gelap Dalam hidupmu Pun Akan Dibersihkan Oleh Terangnya Yesus Nah mari kita baca Ayat 9 dan 14 Dari Yohanes Fasal 1 Terang yang sesungguhnya Yang menerangi Setiap orang Sedang datang Kedalam dunia Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam Diantara kita Dan kita Telah melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Dikatakan Yohanes datang Sebagai saksi Tapi Yohanes Itu bukan terang Dia memberi Kesaksian Tentang terang Dan terang Yang sesungguhnya The true light Itu Menerangi Setiap Orang Yaitu Yesus Dia Firman Menjadi Manusia Dia tinggal Diam Bersama-sama Dengan Manusia Ciptaannya Terang Yang sesungguhnya Itu Diam Bersama-sama Dengan kita Dan dia Menerangi Setiap orang Saudara Berapa Seringnya Kita membaca Kesaksian Kesaksian Ketika orang Mereka berdoa Orang-orang Yang mungkin Bukan pengikut Yesus Tapi mereka Berdoa Sungguh-sungguh Tuhan Kami mencari Jalan Kebenaran Tuhan Tunjukkan Terang Kebenaran Itu Dalam Hidupku Maka Tuhan Menjawab Doa-doa Orang yang Mencari Kebenaran Terang Itu Tuhan Menjawab Dengan Menunjukkan Dirinya Dan mereka Mengenali Oh ini Yesus Bahkan Banyak Kesaksian Yang kita Dengar Ketika Orang Sudah Hopeless Tidak Ada Harapan Mereka Berkata Tuhan Tunjukkan Kepadaku Apa Benar Tuhan Itu Ada Tunjukkan Tuhan Kalau enggak Aku sudah Mau bunuh Diri Berapa Banyak Kita Dengar Kesaksian Seperti Itu Dan Ketika Akhirnya Di saat-saat Waktu Yang Orang Ini Sudah Menta Sama Tuhan Kalau enggak Tunjukkan Selama Malam Ini Sudah That's it Dan Mereka Bersaksi Tuhan Menunjukkan Dirinya Sekarang Bapak Ibu Kalau kita Sudah Mendengar Banyak Kesaksian Bahwa Tuhan Menunjukkan Diri Kepada Orang-orang Yang Sudah Di Ujung Harapan Hidupnya Dan Tuhan Berkata Ini loh Aku Tuhan Menunjukkan Diri Kepada Orang-orang Yang Bingung Enggak Tahu Jalan Yang Mana Yang Benar Dan Yesus Menunjukkan Diri Ini loh Aku Maka Nasihat Saya Bapak Ibu Kita Harus Belajar Dari Pengalaman Orang-orang Ini Kita Harus Mendengarkan Dan Kita Harus Percaya Jangan Jangan Sampai Kita Berkata Oh Kalau Aku Tidak Ngalami Sendiri Aku Tidak Percaya Itu Seperti Thomas Kalau Aku Tidak Mengalami Aku Tidak Percaya Sudara Mengalami Semua Hal Dalam Kehidupan Umur Kita Di Dunia Ini Tidak Panjang Bapak Ibu Mana Bisa Kita Mau Mengalami Semuanya Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Mau Mendengar Dan Percaya Bahwa Yesus Sudah Menunjukkan Dirinya Dia Adalah Terang Yang Sesungguhnya The True Light Firman Itu Menjadi Manusia Dan Kita Melihat Kemuliaannya Ketika Murid-murid Yesus Mereka Yang Melihat Dia Mereka Yang Mendengar Yesus Dan Murid-murid Berkata Kita Pegang Loh Yesus Itu Kita Menjamah Loh Yesus Kita Melihat Mukanya Yesus Setiap Hari Karena Itu Sekarang Aku Menuliskan Ini Semua Kepadamu Supaya Kamu Percaya Dan Kamu Dapat Persekutuan Bersama Sama Dengan Kita Murid-murid Yang Hidup 2000 Tahun Yang Lalu Mereka Menuliskan Pengalamannya Supaya Kita Yang Hidup 2000 Tahun Kemudian Bisa Masuk Join Dalam Group Sekarang Orang Suka Jadi Anggota Group Arisan Ini Group Ini Mereka Senang Bangga Kalau Mereka Menjadi Bagian Dari Group Yang Mereka Suka Tuhan 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 Saudara Dan Saya Menjadi Satu Group Dengan Siapa Dengan Rasul Paulus Rasul Yohanes Yang berkata Biar Engkau Bersekutu Bersama-sama Dengan Kami Sehingga Sukacita Kami Menjadi Penuh Yohanes Yang hidup 2000 Tahun Yang lalu Tapi Sekarang Sudah Di Surga Mau Punya Grup Bareng Sama Kita Mengalami Kemuliaan Tuhan Bersama-sama Mari kita Baca Di dalam Matius 4 12-17 Tetapi Waktu Yesus Mendengar Bahwa Yohanes Telah Ditangkap Menyingkirlah Ia Ke Galilea Ia Meninggalkan Nasaret Dan Diam Di Kapernaum Di Tepi Danau Di Daerah Sebulon Dan Naftali Supaya Genaplah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Yesaya Tanah Sebulon Dan Tanah Naftali Jalan Ke Laut Daerah Seberang Sungai Yordan Galilea Wilayah Bangsa Bangsa Lain Bangsa Yang Diam Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Dan Bagi Mereka Yang Diam Di Negeri Yang Dinaungi Maut Telah Terbit Terang Sejak Waktu Itulah Yesus Memberitakan Bertobatlah Sebab Kerajaan Sorga Sudah Dekat Ya Yesus Yang Turun Menjadi Manusia Diam Di Antara Kita Itu Menyinarkan Kemuliaan Bapak Sehingga Sehingga Dikatakan Engkau Yang Diam Di Tengah Tengah Kegelapan Engkau Yang Tinggal Di Tengah Tengah Bayang Bayang Maut Jadi Ketika Yesus Bapak Di surga Melihat Dunia Kita Dengan Manusia 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 Yang Hidup Dan Mereka Semua Tidak Mengenal Yesus Itu Bagi Alah Bapak Dilihat Grup-grup Ini Mereka Hidup Itu Ya Ada Matahari Tapi Bagi Bapak Di surga Mereka Hidup Dalam Kegelapan Di Bawah Bayang-bayang Maut Karena Itu Dunia Orang Mati Itu Digambarkan Dunia Yang Gelap Memang Di sana Gelap Tetapi Ketika Yesus Datang Yesus Berkata Terang Yang Besar Terbitlah Terang Sehingga Kegelapan Itu Tidak Menguasai Kegelapannya Pergi Sekarang Mereka Tidak Takut Dengan Yang Namanya Maut Karena Mereka Melihat Yesus Memberikan Janji Hidup Yang Kekal Terang Yang Besar Ini Ternyata Ada Di Dalam Satu Pesannya Yesus Dimana Terang Ini Kerajaan Surga Sudah Dekat Kerajaan Surga Di Dalam Hatimu Christ Is In You Ini Terang Yang Besar Ini Berbicara Tentang Kerajaan Yesus Datang Sebagai Raja Nah Itu Terang Yang Begitu Besar Dan Kalau Sudara Mau Menerima Kerajaannya Sudara Menerima Yesus Bukan Hanya Yesus Selamatkan Aku Yesus Tapi Kita Berterima Yesus Engkau Tuanku Tuhan Yesus Kristus Yang Diurapi Aku Tunduk Kepadamu Sebagai Orang Diurapi Aku Tunduk Karena Engkau Tuan Bos Bukti Kalau Sudah Dan Saya Tunduk Kita Akan Berkata Semua Yang Di Tanganku Tuhan Kesuksesan Keluarga Harta Benda Mungkin Apa Simpenan Anda Yang Tujuh Generasi Tidak Habis Ketika Engkau Berkata Yesus Engkau Tuhan Maka Kita Berkata Ini Punyamu Tuhan Kalau Kita Memakai Kita Harus Tanya Sama Tuhan Kalau Kita Panggil Dia Betul-betul Tuhan Itu Tuhan Ada Satu Perintah Yang Tuhan Berikan Mencari Wajah Tuhan Hatiku Mengikuti Firmanmu Carilah Wajahku Maka Wajahmu Kucari Ya Tuhan Janganlah Menyembunyikan Wajahmu Kepadaku Janganlah Menolak Hambamu Ini Dengan Murka Engkaulah Pertolonganku Janganlah Membuang Aku Dan Janganlah Meninggalkan Aku Ya Allah Penyelamatku Sekalipun Ayahku Dan Ibuku Meninggalkan Aku Namun Tuhan Menyambut Aku Ya Daud Itu Kalau sudah Baca di Masmur Daud Itu Suka Berseru-seru Kepada Tuhan Tuhan Tolong Tuhan Musuhku Ngejar Aku Ini Tuhan Aku Nggak Bisa Aku Kecepit Tuhan Tuhan Ini Aku Sudah Kayak Dilembah Maut Tali-tali Maut Sudah Mengikat Aku Daud 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 Orang Yang Suka Berseru-seru Kepada Tuhan Dia Menta Tuhan Tolong Aku Dia Mencari Pertolongan Tuhan Tapi Tuhan Berkata Apa Daud Menerima Perintah Cari Wajahku Kalau Tuhan Menolong Kita Tuhan Tolong Dengan Tangannya Tuhan Tolong Tuhan Tuhan Bukain Jalan Tuhan Tuhan Singkirkan Ini Yang Nggak Baik Nggak Baik Dari Hidupku Tapi Tuhan Berkata Kamu Jangan Cuma Cari Pertolongan Daud Disuruh Tuhan Kamu Cari Wajahku Jadi Disini Bapak Ibu Saudara Ketika Saudara Dimenta Tuhan Carilah Wajahku Ketika Saudara Datang Nyembah Tuhan Saudara Datang Ke Kereja Atau Mungkin Saudara Berdoa Di rumah Carilah Wajahku Cara Yang Terbaik Kita Tutup Mata Bapak Ibu Tutup Mata Bawa Rohmu Jiwamu Naik Ke Atas Mencari Wajahnya Tuhan Sungguh Tuhan Itu Kepingin Kita Itu Memandang Terus Wajahnya Tuhan Mungkin Kebudayaan Saudara Dan saya Orang Asia Tidak berani Memandang Wajah Orang Apalagi Orang yang Lebih tinggi Di atas Kita Tapi Saudara Ketika Kita Membaca Firman Ini Tuhan Memanggil Kita Keluar Dari Budaya Kita Tuhan Bukan Lagi Seseorang Yang Takut Takut Oh Bos Besar Bos Besar Takut Tapi Ketika Tuhan Minta Kamu Pandangan Wajahku Ayo Aku Pengen Lihat Kamu Berarti Sekarang Tuhan Memanggil Kita Kedalam Satu Hubungan Yang Namanya Hubungan Kasih Dimana Ada Kasih Yang Cinta Yang Begitu Besar Gak Mungkin Saudara Gak Mandang Wajahnya Tuhan Jadi Tuhan Berkata Daud Aku Pasti Tolong Kamu Tapi Nomor Satu Bukan Hanya Cari Pertolonganku Aku Mau Kamu Punya Hubungan Kasih Dengan Aku Bahkan Kalau Sudah Lihat Di Konteks Ini Daud Pun Mulai Merespon Oke Tuhan Berarti Wajahmu Yang Aku Cari Jangan Sembunyikan Wajahmu Tuhan Betul Kan Seringkali Kita Ketika Kita Berdoa Kita Rasanya Gak Bisa Mandang Wajahnya Tuhan Kita Rasa Doa Kita Tidak Tembus Karena Itu Berkata Tuhan Jangan Sembunyikan Wajahmu Tuhan Dan Bahkan Di Konteks Ini Hubungan Yang Dia Responi Panggilan Tuhan Ayo Masuk Dalam Hubungan Kasih Daud Sampai Berkata Sekalipun Orang-orangku Yang Paling Dekat Ibu Itu kan Paling Cinta Atau Dengan Anak Kalau Kalau Yang Paling Dekat Saja Meninggalkan Tapi Tuhan Menyambut Aku Ini Berbicara Bapak Ibu Bukan Kita Ini Membuang Orang-orang Dekat Kita Tapi Ketika Sudara Menemukan Hubungan Kasih Dengan Tuhan Daud Itu Menyelami Hubungan Ini Dia Meresponi Sampai Dia Masuk Kedalam Satu Tahap Hubungan Dengan Tuhan Itu Jauh Lebih Dekat Daripada Hubungan Yang Terdekat Dia Yesus Bagi Dia Lebih Dekat Daripada Kulit Dia Itu Yang Dia Alami Dan Perhatikan Bapak Ibu Tuhan Memberikan Ini Satu Perintah Nah Sekarang Kita Akan Melihat Bagaimana Kita Bisa Mengalami Ini Dalam Hidup Kita Kita Mau Lihat Di dalam Lukas 9 Kita Mau Baca Ayat Ayat Ini Sampai Ayat Yang Ke 32 Kira-kira Delapan Hari Sesudah Segala Pengajaran Itu Yesus Membawa Petrus Yohanes Dan Jakobus Lalu Naik Ke Atas Gunung Untuk Berdoa Ketika Ia Sedang Berdoa Rupa Wajahnya Berubah Dan Pakainya Menjadi Putih Berkilau-kilauan Dan Tampaklah Dua orang Berbicara Dengan Dia Yaitu Musa Dan Elia Dikatakan Delapan Delapan Hari Sesudah Pengajaran Itu Jadi Yesus Itu Ngerti Oh Muridku Harus Dapat Pelajaran Ini Dulu Kelas Satu Tidak Bisa Loncat SMA Kelas Satu Harus Ada Step-step Nya Dulu Baru Dia Bisa Ngerti Pelajaran SMA Nah Dikatakan Setelah Yesus Memberikan Pengajaran Kepada Mereka Barulah Yesus Membawa Dia Tidak Bawa Semua Bapak Ibu Dia Bawa Tiga Murid Yang Paling Dekat Naik Ke Atas Gunung Dan Tiga Murid Yang Paling Dekat Inilah Yang Mengalami Kemuliaan Tuhan Itu Seperti Itu Mereka Melihat Dengan Mata Kepala Mereka Bagaimana Yesus Berubah Dipenuhi Dengan Kemuliaan Nah Mari kita Baca Lagi Di 31-32 Keduanya Menampakkan Diri Dalam Kemuliaan Dan Berbicara Tentang Tujuan Kepergiannya Yang Akan Digenapinya Di Yerusalem Sementara Itu Petrus Dan Teman-temannya Telah Tertidur Dan Ketika Mereka Terbangun Mereka Melihat Yesus Dalam Kemuliaannya Dan Kedua Orang Yang Berdiri Di Dekatnya Itu Jadi Murid-murid Ini Ini Satu Hal Yang Menarik Bapak Ibu Kita Baca Dua Kali Ketika Yesus Berdoa Murid-murid Tidur Jadi Kita Melihat Bahwa Yesus Yang Sudah Berdoa Bagi Murid-murid Yang Waktu itu Belum Dibukakan Itu Berat Sekali Membuat Mereka Tidur Karena itu Kalau Setiap Kali Kita Berusaha Berdoa Tapi Kita Tertidur Itu Berarti Kita Harus Menemukan Terobosan Dalam Hidup Kita Nah Mari Kita Mau Mengalami Sama Seperti Murid-murid Ini Yang Pertama Mereka Mengalami Ini Setelah Mendapat Pengajaran Yesus Jadi Kalau Sudah Baca Di Kitab Injil Semuanya Yang Menuliskan Tentang Ini Itu Semuanya Menuliskan Pengajaran Yang Sama Yang Didapat Murid-murid Ini Sebelum Mereka Melihat Yesus Dimuliakan Di Atas Gunung Nah Pengajarannya Apa Disini Kita Melihat Di Lukas 9 Yesus Berkata Satu Pengajaran Yang Dia Mulai Bukakan Yaitu Dia Tanya Menurut Kamu Aku Ini Siapa Dan Disitulah Petrus Dengan Inspirasi Daripada Roh Kudus Petrus Menjawab Engkau Mesias Dari Allah Anak Allah Yang Hidup Jadi Kalau Kita Mau Mengalami Kemuliaan Tuhan Nomor Satu Kita Harus Belajar Kita Harus Percaya Bahwa Yesus Itulah Mesias Dari Dari Hati Yang Percaya Maka Pikiran Mu Ini Terbuka Pikirannya Enggak Lagi Buta Tapi Percaya Yesus Itu Allah Yang Dikirim Ke Dunia Dan Mesias Ini Akan Banyak Menderita Orang-orang Berkata Lu Kok Mesias Kok Menderita Ini Tidak Cocok Tapi Yesus Berkata Kamu Mau Percaya Enggak Kalau Aku Ini Mesias Dan Mesias Ini Sesuai Dengan Nubuatan Di Dalam Kitab Yesaya Dia Akan Menanggung Banyak Penderitaan Mukanya Enggak Dianggap Orang Mukanya Begitu Rusak Orang Enggak Akan Lihat Tapi Dia Menanggung Penderitaan Dikatakan A man Of Sorrows Yesaya 53 Itulah Yesus Mesias Banyak Menderita Tapi Kemudian Dibangkitkan Setelah Dia Dibunuh Dibangkitkan Saudara Ketika Kita Mau Mengalami Kemuliaan Tuhan Kita Harus Percaya Yesus Itu Allah Yang Hidup Yesus Itu Menderita Mati Tapi Yesus Bangkit Saudara Harus Percaya Ini Baru Kita Bisa Melihat Kemuliaan Tuhan Mari Kita Lanjutkan Pengajaran Ini Kita Enggak Usah Baca Ini Tapi Satu-satu Kita Akan Lihat Dilanjutkan Oleh Yesus Pengajarannya Bukan Hanya Mesias Yang Menderita Tapi Dia Berkata Kamu Semua Kalau Kamu Mau Ikut Aku Maka Kamu Juga Harus Menderita Yesus Berkata Ia Harus Yang Mau Ikut Tuhan Harus Menyangkal Diri Keinginan Keinginan Kita Pikiran Imajinasi Kita Yang Enggak Sesuai Dengan Firman Itu Harus Dipotong Ditolak Jangan Kita Terima Oh Ini Pikiranku Imajinasiku Imajinasi Pikiran Kita Bisa Dimasuki Ditembak Oleh Roh Jahat Yesus Berkata Harus Menyangkal Diri Memikul Salib Setiap Hari Dan Mengikut Aku Dilanjutkan Kalau Kamu Kehilangan Nyawa Ini berbicara Bukan hanya Kehilangan Nyawa Kehilangan Jiwa Artinya Apa Sudah Mungkin Sudah Masih hidup Tapi Hari Demi hari Aduh Jiwamu Perasaanmu Kehendakmu Rasanya Diremok Remokkan Diinjak Kalau Kamu Kehilangan Jiwamu Kehilangan Keinginanmu Emosimu Perasaanmu Hancur Justru Kamu Akan Menyelamatkan Jiwamu Tapi Orang Yang Mau Menyelamatkan Jiwanya Maunya Menang Terus Tidak Mau Kalah Emosinya Dipopoke Kalau Kita Lagi Emosi Wah Maksimum Orang Yang Mau Menyelamatkan Nyawanya Kehendaknya Keinginannya Emosinya Justru Akan Kehilangan Jadi Bapak Ibu Ketika Kita Ngerti Ini Ketika Sudara Mulai Mau Mencari Kemuliaan Tuhan Ternyata Nyari Kemuliaan Tuhan Itu Ada Harga Yang Dibayar Ada Penderitaannya Aduh Harus Berdoa Harus Merenungkan Firman Itu Semua Penderitaan Yang Harus Dilakukan Disiplin Rohani Berpuasa Memberi Persembahan Kenen Kenenak Tak Pakai Sendiri Uangnya Pakai Buat Makan Makan Jalan Jalan Tapi Aku Mau Kasih Pada Tuhan Ini Kita Kalau Mau Ikut Tuhan Mau Cari Kemuliaan Tuhan Harus Menerima Bahwa Hidup Ketika Kita Mengikut Tuhan Di Dunia Ini Kita Harus Menyangkal Diri Memikul Salib Menderita Mengikut Yesus Dan Bahkan Yesus Berkata Siapa Yang Malu Karena Aku Dan Perkataanku Maka Anak Manusia Juga Akan Malu Nanti Kalau Yesus Datang Dalam Kemuliaannya Sebagai Raja Di Atas Segala Raja Maka Kita Yang Malu Mengakui Yesus Nanti Yesus Juga Malu Ngakui Kita Kadang Kalau Kita Di Dunia Ini Kita Mencari Kemuliaan Tuhan Kita Disuruh Berdoa Malu Nanti Dilihat Orang Aku Doa Cepat Supaya Tidak Malu Di Olo Temenku Dibilang Fanatik Selalu Berdoa Mencari Kemuliaan Tuhan Saudara Harus Bersedia Malu Ngapain Puasa Puasa Mencari Kemuliaan Tuhan Saudara Harus Mau Dikata-katai Ngapain Lu Musa Repot-repot Naik Ke atas Gunung Kan Kamu Sudah Tua Gak Usah Naik-naik Kalau Saudara Mau Mencari Kemuliaan Tuhan Saudara Mesti Ngerti Bahwa Mengikut Yesus Itu Memang Harus Harus Menyangkali Keinginan-keinginan Kita Oh Daripada Berdoa Ya enak Tidur Ya jelas Saudara Kalau kita Enggak Mendapat Pelajaran Tentang Menyangkali Diri Saudara Tidak Akan Mengalami Kemuliaan Tuhan Dan Tuhan Berkata Ada Yang Hadir Disini Yang Tidak Akan Mati Sebelum Mereka Melihat Kerajaan Allah Ya ini Apa Tuhan Berkata Sebentar Lagi Murid-muridnya Akan Lihat Dia Atas Gunung Yesus Dimuliakan Kerajaan Tuhan Dinyatakan Dalam Hidup Mereka Nah Karena Itu Mari kita Kembali Lagi Bagaimana Murid-murid Ini Mengalami Ya tadi Kita Sudah Baca Ayat Ayat Ini Kita Akan Lihat Lebih Detail Lagi Yesus Membawa Petrus Yohanes Jakobus Naik Ke Atas Gunung Untuk Berdoa Lihat Tuhan Repot-repot Naik Ke Gunung Kenapa Tidak Doa Disini Aja Kan Enak Doa Disini Tidak Usah Repot-repot Oh Saya Berdoa Di rumah Saya Tapi Kita Tidak Mau Doa Bareng-bareng Bapak Ibu Kadang Doa Itu Kita Perlu Bersama-sama Betul Kita Ada Waktunya Doa Di rumah Doa Sendiri Tapi Saudara Tidak Bisa Meninggalkan Perkumpulan Bersama Karena Inilah Kekuatan Mu Sumber Yang Bisa Membuat Engkau Kuat Kembali Siapa Yang Mau Berperang Sebagai Tentara Sendirian Gak Ada Karena Itu Kita Harus Mau Berdoa Bersama-sama Mereka Mau Bayar Harga Naik Ke Atas Gunung Tujuannya Bukan Untuk Seneng-seneng Di Atas Gunung Tujuannya Doa Kadang Kalau Kita Punya Retreat Retreatnya Dikatain Ayo Kita Retreat Untuk Doa Wah Sudah Lemes Kok Retreatnya Disuruh Doa Terus Kalau Mau Mengalami Ada Harga Dan Kemudian Dikatakan Ketika Yesus Sedang Berdoa Maka Kemuliaan Tuhan Itu Turun Dalam Hidupnya Wajahnya Berubah Pakaiannya Berubah Ternyata Tempat Kita Mengalami Kemuliaan Tuhan Itu Hanya Satu Berdoa Di Dalam Doa Disitulah Engkau Ketemu Wajahnya Yesus Dan Dikatakan Bukan Hanya Yesus Ternyata Yesus Juga Perlu Diberi Kekuatan Bapak Kirim Musa Dan Elia Ngobrol Kenapa Karena Sebentar lagi Yesus Akan Mengalami Satu Pencobaan Yang Terberat Dalam Hidupnya Karena Itu Bapak Mengirim Ini Loh Tak Kasih Musa Dan Elia Teman-teman Yang Akan Menguatkan Engkau Supaya Ketika Engkau Menjalani Itu Engkau 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 Sendirian Tapi Engkau Kuat Kalau Yesus Saja Dikuatkan Dengan Musa Dan Elia Apalagi Saudara Dan Saya Mari Masuk Di Dalam Komunitas Sel Masuk Di Dalam Kelompok Kelompok Supaya Saudara Dikuatkan Dan Dikatakan Keduanya Menampakkan Diri Dalam Kemuliaan Saudara Pilihlah Teman-teman Yang Bisa Membawa Saudara Masuk Dalam Kemuliaan Tuhan Bukan Bukan Kemuliaan Manusia Yuk Teman-teman Yang Jeng-jeng-jeng Teman-teman Yang Wah Bisa Ketempat-tempat Yang Bagus Makan-makan Yang Enak Baju Bagus Kelihatan Semua Itu Semua Bagus Oke Boleh Bukan Berdosa Tapi Lebih Baik Saudara Bisa Menemukan Teman-teman Yang Membawa Engkau Masuk Dalam Kemuliaan Tuhan Dan Teman-teman Yesus Ini Adalah Musa Dan Elia Orang-orang Yang sudah Mengalami Kemuliaan Tuhan Mereka Berbicara Tentang Tujuan Yang Yesus Akan Genapi Di Yerusalem Yaitu Penderitaannya Dan Dikatakan Sementara Yesus Lagi Ngobrol Ngobrol Dengan Musa Dan Elia Petrus Dan Teman-temannya Di Tengah-tengah Tidurnya Kemuliaan Tuhan Datang Mereka Sadar Ketika Kemuliaan Tuhan Datang Mereka Terbangun Beberapa Orang Menyaksikan Ketika Mereka Tidur Kemudian Mereka Mengalami Visitasi Dari Surga Mereka Terbangun Karena Ada Suasana Atmosfer Yang Hadir Di Tempat Itu Membuat Mereka Bangun Dan Ketika Mereka Bangun Mereka Melihat Menyaksikan Yesus Di Dalam Kemuliaan Nah Ini Saudara Kalau Kita Mau Mengalami Kemuliaan Tuhan Saudara Dan Saya Harus Bangun Kita Bangun Dari Tidur Rohani Kita Minta Sama Tuhan Tuhan Tolong Aku Aku Kepengen Berdoa Tuhan Tolong Aku Supaya Bisa Berdoa Tolong Aku Supaya Tidur Tuhan Mungkin Doanya Jangan Dikasur Kalau Doa Dikasur Bisa Lanjut Sampai Pagi Nanti Doanya Bisa Bangun Pagi Tapi Mungkin Doa Kita Perlu Turun Kebawah Ke Lantai Ke Kursi Kita Harus Bangun Dan Ketika Murid-murid Mengalami Kemuliaan Tuhan Maka Petrus Berkata Oh Tuhan Rasanya Seneng Saudara Orang Yang Sudah Mengalami Kemuliaan Tuhan Mereka Tidak Kepengen Pergi Karena Itu Ketika Saya Berada Di Satu Tempat Yang Mengalami Lawatan Tuhan Orang-orang Datang Itu Setiap Hari Setelah Mereka Kerja Pulang Kerja Datang Ke Gereja Setiap Hari Sudah Gitu Mereka Akan Di Gereja Sampai Jam Berapa Kita Di Gereja Setiap Hari Sampai Jam Setengah Sebelas Malam Kenapa Saudara Kalau Sekarang Orang Gereja Sudah Lihat Jam Jam Sudah Lewat Ayo Cepat Tapi Kalau Orang Mengalami Kemuliaan Tuhan Seperti Petrus Tuhan Kita Enak Kok Disini Gak Mau Pergi Tuhan Yuk Bangun Tenda Disini Orang Yang Mengalami Kemuliaan Tuhan Mereka Gak Mau Pergi Karena Mereka Merasakan Mereka Mereka Mengalami Oh Enak Ya Ternyata Seperti Ini Kemuliaan Tuhan Tidak Tidak Datanglah Awan Tiba Ada Awan Mereka Masuk Dalam Awan Itu Dan Mereka Mendengar Surga Berbicara Bapak Ibu Ketika Engkau Di Dalam Kemuliaan Tuhan Minta Tuhan Aku Mau Dengar Tuhan Karena Itu Ketika Sudara Didoakan Sudara Mengalami Lawatan Tuhan Sudara Jatuh Jatuh Itu Buat Apa Sudara Jatuh Bukan Untuk Terus Langsung Berdiri Lagi Kalau Tuhan Menyuruh Sudara Jatuh Kebawah Ya Sudah Dibawa Dulu Sambil Ngobrol Tanya Kepada Tuhan Tuhan Nyatakan Apa Pesan Mu Tuhan Minta Pernyataan Surga Dan Disini Bapak Menyatakan Inilah Anakku Inilah Orang Yang Kupilih Di dalam Matius Dikatakan Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Kenapa Kita Harus Mencari Wajah Yesus Karena Yesus Itu Anak Yang Diperkenan Tuhan Untuk Menyatakan Bapak Kepada Kita Yesus Itu Membawa Kemuliaan Surga Kalau Kalau Kita Nggak Nggak Nerima Yesus Kita Nggak Bisa Menerima Kemuliaan Surga Jalannya Hanya Di Wajah Yesus Dan Satu Pesan Surga Yang Dinyatakan Di Dalam Kemuliaan Tuhan Pesannya Adalah Dengarkan Dia Apakah Saudara Dan Saya Mendengarkan Yesus Setiap Hari Apakah Kita Mendengarkan Pembicara Pembicara Lewat Pembicara Kita Juga Bisa Dapat Tapi Tuhan Menyuruh Kita Ayo Dengar Yesus Sendiri Siapa Itu Firman Kita Harus Mendengarkan Jadi Pesan Surga Di Dalam Kemuliaan Dengarkan Firman Hidup Jangan Dengarkan Pikiran Mu Sendiri Jangan Dengarkan Omongan Omongan Orang Melebihi Yesus Nomor Satu Apa Yang Yesus Mau Sampaikan Karena Itu Bapak Ibu Saudara Orang Israel Di Padanggurun Mereka Mengalami Mujizat Mengalami Kemuliaan Tuhan Tapi Mereka Tidak Mendapat Pesan Dengar Ini loh Dengar Untuk Melakukan Itu namanya Dengar Sungguh-sungguh Tapi Kalau Dengar Terus Tidak Melakukan Namanya Tidak Dengar Ketika Ketika Mengalami Kemuliaan Tuhan Bukan Hanya Untuk Wow Enak Ya Wow Luar biasa Tapi Saudara Mengalami Kemuliaan Tuhan Untuk Mendengar Dan Taat Mari Mari Kita Mau Datang Pada Tuhan Ku Rindu Diam Dibakitmu Menikmati Anugerahmu Hadiratmu Bahagia ku Penuh Yesusku Kau Kerinduanku Menyembamu Tuhan Dan Raja ku Memujimu Yesus Kekasih Jiwaku Melikutimu Seumur Hidupku Di hadiratmu Bahagia ku Penuh Penuh Mari katakan Kepada Tuhan Aku rindu Tuhan Diam Di dalam Baidmu Ku Rindu Diam Di Baidmu Menikmati Anugerahmu Di hadiratmu Di hadiratmu Bahagia ku Penuh Yesusku Kau Kau kerinduanku Kami mau menyembahmu Menyembahmu Tuhan Tuhan Yang raja ku Memujimu Memujimu Yesus Kekasih Jiwaku Mengikutimu Seumur Hidupku Di hadiratmu Di hadiratmu Di hadiratmu Bahagia ku Penuh Menyembahmu Tuhan Dan raja ku Memujimu Yesus Yesus Kekasih Jiwaku Mengikutimu Seumur Hidupku Di hadiratmu Bahagia ku Penuh Mari kita nyanyikan Lagu ini Sebagai komunikasi Komunikasi kita Dengan Yesus Mari kita mau Berkata-kata Secara pribadi Berhadapan Dengan dia Katakan Menyembahmu Tuhan Dan raja ku Memujimu Yesus Yesus Kekasih Jiwaku Mengikutimu Seumur Hidupku Di hadiratmu Bahagia ku Penuh Menyembahmu Tuhan Tuhan Dan raja ku Memujimu Yesus Kekasih Jiwaku Mengikutimu Seumur Hidupku Di hadiratmu Bahagia ku Bahagia ku Penuh Penuh Penyembahmu Tuhan dan raja ku Memujimu Yesus Kekasih jiwaku Mengikutimu 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 Seumur Hidupku Di hadiratmu Bahagia ku Bahagia ku Penuh Di hadiratmu Bahagia ku Bahagia ku Penuh Hidupku 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 Jeesuu Hidupku Nara Menyembahmu, Tuhan dan Raja ku Memujimu, Yesus terkasih jiwaku Mengikutimu seumur hidupku Di hadiratmu, bahagian ku Penuh menyembahmu, Tuhan dan Raja ku Memujimu, Yesus terkasih jiwaku Mengikutimu seumur hidupku Di hadiratmu, bahagian ku Penuh di hadiratmu, bahagian ku Penuh Sungguh Tuhan, biar kami menemukan kekasih jiwa kami Biar ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditransfer Tapi biar setiap kami Menemukan Yesus sebagai kekasih jiwa kami Yang tidak pernah meninggalkan kami Tidak pernah melupakan kami Dan kami menemukan di wajahmu, Tuhan Kami menemukan satu kasih yang begitu dalam Kebahagiaan kami penuh, Tuhan Ketika kami menemukan wajahmu, Yesus Tuhan, biar gereja Tuhan Boleh mengalami ini bersamamu, Yesus Engkau persiapkan gerejamu yang akan berseru Seperti roh yang berseru dengan pengantin itu Come Lord Jesus, come Datang Tuhan, datang karena kerinduan yang begitu dalam Biar Tuhan, roh kudus mau membawa kami Dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus Yang begitu mengasihi Tuhan Bahkan rela membayar harga Untuk mencari wajahmu, Tuhan Engkau akan menemukan Orang-orang yang mau membayar harga Tidak puas dengan berkat-berkatmu Tetapi mencari wajah Yesus Terima kasih Tuhan Roh kudus Engkau yang akan memetraikan Seperti Engkau memetraikan dengan api dalam hati kami Kerinduan itu Tuhan Biar api kerinduan itu boleh menyala di dalam kehidupan kami Tuhan Di tengah-tengah kegelapan Di tengah-tengah Suasana orang-orang banyak yang tertidur Biar pengantinmu boleh bangun Tuhan Mencari wajah Tuhan Merindukan Tuhan Kedatanganmu dirindukan oleh pengantinmu yang berseru-seru Come Lord Jesus Come Terima kasih Tuhan Kerjakan dengan roh kudusmu Kuatkan kami Terus menanti-nanti dalam hadiratmu Terima kasih Tuhan Dan saat ini kamu menengadakan tangan kami Hanya berkat yang dari surga itu Berkat yang terbaik Yang tercurah dalam kehidupan kami Tuhan memberkati Tuhan melindungi Dia menyinari Engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan memberikan Damai sejahtera Sekarang sampai selama-lamanya Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Kita semua yang percaya kita katakan Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih Sejak di dalam kandungan Hingga kita berpulang nanti Kehidupan kita selalu terkait dengan keuangan Uang bisa memperdayakan kita Atau bisa kita berdayakan Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik Bapak Ibu tentu tahu Perumpamaan 5, 2, 1 talenta Kalau kita bisa mengelola berkat yang Tuhan beri dengan benar dan baik Mudah-mudahan suatu hari nanti Tuhan Yesus akan berkata kepada kita Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Saya pribadi rindu sekali untuk saya mendapat kalimat itu dari Tuhan Yesus Mari Bapak Ibu Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian Untuk ikut dalam seminar Keuangan Mengelola keuangan dengan benar dan baik Dengan menghubungi kontak person di bawah ini Terima kasih Shalom Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan Sungguh anugerah Tuhan Kalau kita masih boleh hidup Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan Gunakan waktu Mari kita takut akan Tuhan Bergabunglah dengan pendeta Timotius Subekti Dalam program Suara Alpha Omega Hanya di Live Channel Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya Dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja Dengan nomor 009 707 2071 Atas nama Megawati dan Li Irwande Atau dengan scan QR code berikut ini Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi Seputar kegiatan gereja Renungan harian Dan lain-lain Melalui WhatsApp gereja Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC Spasi on Dan mengirimkan ke WA gereja Dengan nomor 0815 7802 2000 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!